Al-Fatihah 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 Negara yang menguasai dinamika pendidikan akan menguasai kunci kejayaan dan dapat mencipta teknologi baru Finland umpamanya, yang sebuah negara di benua Eropa Telah melebarkan penguasaan teknologi komunikasi ke seluruh dunia melalui jenama Nokia Finland juga terkenal kerana digolongkan antara negara yang bersih dari amalan rasuah Percaya ataupun tidak, tahap pendidikan di Finland sangat mementingkan guru yang berkualiti Dan nisbah guru pelajar adalah sangat praktikal Kelayakan guru sangat tinggi dan sangat dihormati kerana guru adalah pembimbing Pembimbing generasi negara pada masa depan Bayaran mereka juga memuaskan dan kebajikan mereka dijaga dengan baik Dua lagi contoh, negara Jepun dan Jerman adalah dua buah negara yang sangat terkenal Dengan pelbagai jenis rekaan dan produk berkualiti bertaraf dunia Sistem pendidikan kedua-dua buah negara ini menekankan kepada penuasan ilmu dan teknologi Elemen ini terbukti mampu memacu pembangunan negara dalam tempoh yang sangat singkat Kita harus tanyakan diri kita sendiri Di sebalik pakaian kita yang bagus, di sebalik kereta kita yang mahal, rumah kita yang besar, kasut yang bagus, cermin mata yang cantik itu Tudung-tudung yang penuh dengan perhiasan-perhiasan apa yang telah kita berikan kepada jemaat ini Lajinah tadi memberikan kita contoh, dia tidak ada apa-apa di rumah, hanya telur ayam Dia bawa ke hadapan Telur ayam ini dia berikan Tuan-tuan dan puan-puan Sebalik tuan-tuan punya kehebatan pakaian Berikan pengurbanan kepada jemaat Ini ramasannya Jemaat ini merupakan satu batera Dia akan terus dia berjalan Berjalan-berjalan Kerana ini satu janji daripada Allah SWT Jemaat, Islam ini akan menang di tangan jemaat Islam ini melalui jemaat ini akan menang Jadi batera ini pasti akan berjalan Sama ada kita ini masuk di dalam kapal itu atau tidak Sama ada kita ini cuma menjadi penonton Cuma berbangga-bangga dengan pakaian kita yang hebat Cuma berbangga-bangga dengan kasut kita yang hebat Tetapi tidak memberikan pengurbanan Coba lihatlah bagaimana pengurbanan yang tadi saya ceritakan Bagaimana pengurbanan sahabat-sahabat Masih mau telah selatu selam Ianya seratus tahun dahulu berlaku Tetapi masih segar pada hari ini Masih segar pada hari ini Kerana itu apa? Kerana itu pengurbanan Tuan-tuan dan puan-puan ada yang sudah berumur Ada yang masih muda Ada yang masih muda macam saya Ada yang lebih muda daripada saya Tidak ada yang masih anak-anak lagi Jadi kita balik dari jasa Ataupun balik ke bilik nanti Ataupun nanti selepas cerama Setelah satu lagi kita makan tengah hari Kita harus menanyakan diri sendiri Kita harus merenung Tengok cermin merenung Kita renungkan Apa yang telah aku berikan kepada Islam Samada aku ini Masih di pinggir Di pinggir apa ini Batera itu tadi Ataupun aku sudah masuk Kerana Seperti yang tadi saya katakan Ini tetap berjalan Kalau kita tidak ikut Kita akan tertinggal Kalau kita tidak masuk di dalam ini Kita akan tertinggal di belakang Bagaimana dengan Pengurbanan-pengurbanan tadi Seratus tahun yang lalu Mereka buat pengurbanan hari ini Masih lagi diceritakan Masih lagi diberitakan Kepada tuan-tuan dan puan-puan Menjadi segar Menjadi satu Wadah menjadi satu alat Untuk menaikkan Keimanan seseorang Nah jadi tuan-tuan dan puan-puan Berikan satu pengurbanan Yang menjadi sebutan sehingga Sepanjang zaman Berikan satu pengurbanan Yang menjadi Pengaruh kepada kehidupan orang lain Yang menjadi kesan Kepada orang lain Nah inilah tujuan Islam Inilah tujuan Jemaat ini didirikan Bahawa untuk membawa Manusia itu Dekat kepada Allah Dalam konteks Ajaran Islam Untuk mengatasinya Manusia harus menjadikan Tuhan sebagai tempat Benau Dan kehadiran Tuhan Inilah yang memberikan Kekuatan Dan kedamaian Kepada jiwa manusia Sangat penting Menjadikan Allah Ta'ala sebagai Kubu Serta tembok Yang kukuh Bukan menjadikan Sarang labah-labah Sebagai tempat Berlindung Tidak ada satu kaum pun Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Ia ini kaum Ad Samud Karun Fir'an Haman Dan Lut Yang dapat memberikan Pelindungan yang kekal Semua kaum Yang disebutkan tadi Tidak lebih Seumpama rumah Labah-labah Yang apabila Ditiup angin kencang Maka Bertelbanganlah Tempat berlindung mereka Begitu juga segala kekayaan Kesenangan hidup Dan kemasyuran Yang dipuja manusia Merupakan sarang Labah-labah Yang lemah Apabila Ditiup angin Yang lembut Bertelbanganlah ia Karena sumber Kehidupan yang sejati Dan kedamaian dunia Adalah hanya Dengan membina Hubungan yang khas Dengan Allah Ta'ala Azad Masih Mu'adil Salam Bersabda Bahawa manusia Yang buta Terhadap Allah Ta'ala Di dunia ini Maka dia pun Akan buta Di akhirat nanti Sebagaimana Syair Hazad Masih Mu'adil Salam Beliau bersabda Apalah artinya Kehidupan ini Jika tidak dapat Menemui La'anatlah Kehidupan yang Seperti itu Jika berpisah Dengan dia Jika engkau Tidak dapat Melihat Tuhanmu Sekurang-kurangnya Engkau harus Berkata-kata Dengan dia Apalah artinya Hidup ini Tanpa hubungan Dengan dia Sumpama Satu teruang Yang dihujungnya Kosong Tidak memandai Di mulut Saja Berikral Mempunyai agama Serta menutup tubuh Dengan pakaian agama Jika tidak Menciptakan hubungan Yang khas Dengan Abba Ta'ala Bukan hanya Dalam waktu Kesusahan Sahaja Membuat hubungan Dengannya Bukan harus Menunggu Apabila datang Kesulitan Baru berdoa Dalam kehidupan Kita Tetapi Dalam keadaan Biasa pun Perlu mempunyai Hubungan Dengan dia Dunia ini Sumpama Cilmin Tempat kita Melihat Diri kita Tidak ada Persahabatan Yang lebih tinggi Selain Persahabatan Dengan Tuhan Sehingga Merasakan Diri senantiasa Berada di dalam Olbitnya Dan hal itu Haruslah Menjadi bahagian Dan package Dalam kehidupan Kita Sebagaimana Pelenet-pelenet Mengelilingi matahari Tetap tengok Di atas Vaksin Azad Abu Hurairah Merwayatkan Bahawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sabda Jika seseorang Menginginkan Agar Allah Ta'ala Menerima doanya Ketika dia berada Dalam kesulitan Maka dia harus Banyak-banyak berdoa Pada saat ketika Dia sedang berada Dalam keadaan yang baik Tujuan Azad Masih Mu'ala alaihi wa sallam Mengadakan Jalsah Seperti ini Supaya Anggota jemaatnya Dapat bertemu Berkali-kali Sehingga Melahirkan Satu perubahan suci Di dalam diri Masing-masing Hati mereka Condong sepenuhnya Kepada akhirat Akan timbul Dalam diri mereka Rasa takut Kepada Tuhan Mereka juga Akan menjadi contoh Kepada orang lain Dalam ketakwaan Inilah ukuran Yang hendak dilahirkan Di dalam diri kita Oleh Azad Masih Mu'ala alaihi wa sallam Pentingnya Membina hubungan Dengan Tuhan Melayu salat Bagaimanakah Hubungan kita Dengan Aba Ta'ala Lihatlah Kerendahan Hati Azad Masih Mu'ala alaihi wa sallam Ketika beliau berdoa Beliau bersabda Jalan manakah Yang harus aku lalui Untuk sampai ke istanamu Sedangkan beliau Memiliki kedekatan Kepada Tuhan Dan juga kepada Nabi Muhammad Namun beliau Beliau masih juga berdoa Dengan penuh Kerendahan hati Apalah jalan Yang harus aku lalui Untuk sampai Kepadamu Apakah hikmat Bakti yang dapat Aku curahkan Untukmu Supaya aku Mendapat kedekatan Kepadamu Aku datang Kepadamu Aku berjalan Kepadamu Al-Quran Penuh dengan Filman-filman Tentang jalan Untuk sampai Kepadanya Di dalam sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu salam Besar Nawafil akan Membawa engkau Dekat kepada Tuhan Sehingga Tuhan Sendiri menjadi Tangan engkau Mata engkau Lidah engkau Dan kaki engkau Bukankah Tuhan Berfilman Bahawa aku Lebih dekat Kepada engkau Daripada Kurat nadimu Ia ini Aku dekat Kepadamu Mintalah Kepadaku Bukankah Dia juga Berfilman Jika ia Datang Kepadaku Satu jengkal Maka aku Akan datang Kepadanya Satu depa Jika ia Datang Kepadaku Berjalan Maka aku Akan datang Kepadanya Berlari Missing link Tadi Yang hilang Ialah Konsep Islam Yang dikatakan Oleh Hazrat Umar Radiyallahu Ta'ala Skim Islam Yang Dijabarkan Oleh seorang Tokoh Sahabat Besar Rasulullah Sallallahu Kekasih Rasulullah Sallallahu 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 Hazrat Umar Faruk Seorang Sahabat Yang Paling Akademik Di antara Semua Sahabat Sampai Rasulullah Mengatakan Kalau ada Nabi Sesudahku Pastilah Umar Kenapa Memang Orangnya Akademik Pandai Mempunyai Pandangan Jauh Kedepan Sahabat Rasulullah Umar Sallallahu 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 Sallallahu